Terima kasih. 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 Gak tau, memangnya kamu gak mau kembali ke OSI. Papa tuh pengen kamu cepet kulus, terus kembali ke Jakarta lagi. Papa tuh khawatir kamu tinggal sendiri di sana, gak ada yang ngawasin. Rita, kamu kenapa sayang? Kok kamu nangis? Mama, papa... Rita... Rita, Rita hamil... Hamil! Papa tuh nulis kuliah, bukan hamil di luar nikah! Papa sabar papa, papa sabar! Dengan siapa, bilang! Ngomong, ayo! Tio, papa... Tio! Dari awal papa memang gak suka sama anak itu. Gayanya itu loh. Udah kayak paling kaya aja. Suka gak suka, papa harus terima Tio. Biar bagaimanapun Tio kaya dari anak dan ikan wulita, papa. Papa mau cucu kita lahir tanpa ayah? Kita ini keluarga terpandang, papa. Kalau semua orang tahu keadaan Lita, hancur keluarga kita, papa. Papa... Papa... Tapi... Tio gak mau nikahin Lita. Apa? Tio tuh bener-bener kurang hajar ya. Kalau sampai Tio tidak tanggung jawab sama kamu, mama akan tuntut dia sampai meja hijau. Dan kalaupun Tio tidak mau menikahin kamu, biar mama sendiri yang jebloskan dia ke penjara. Hei, Lita, Lita! Udah! Kalau Tio tidak mau menikahin dia, ya sudah. Papa gak mikirin ya nasib anak cucu kita ya? Gimana kalau cucu kita itu tanpa ayah, papa? Papa gimana sih? Papa yang akan mencari suami buat dia! Saya turut sedih, Pak, dengan masalah yang menimpa anak bapak. Tapi apa yang bisa saya lakukan ya, Pak? Asih. Kamu punya anak laki-laki, kan? Rinto? Saya rasa dia sudah dewasa. Sudah layak mendampingi Lita. Maksud bapak, Rinto menikah dengan Lita? Asih. Kami minta tolong. Kami tidak mau Lita melahirkan tanpa ayah. Hanya Rinto yang bisa nolong. Tapi ibu, Rinto itu kan pemuda yang biasa. Bukan anak kuliahan. Kerja aja di bengkel gajinya pas-pasang. Bagaimana mungkin bisa menikah dengan Lita? Asih. Kamu gak usah mikirin itu. Rinto akan bekerja di perusahaan saya. Saya angkat menjadi manajer. Tentunya dengan gaji yang lumayan. Rumah, mobil, sudah saya siapkan untuk Rinto dan Lita. Seluruh kebutuhan keluarga kamu akan saya penuhi. Lita. Enggak, Ma. Enggak. Aku gak mau nikah sama Rinto. Aku gak kenal Rinto, Ma. Lita, gak ada pilihan calon suami. Kamu tuh mau anak kamu tuh lahir tanpa ayah. Tapi, Ma. Ma. Lita masih cinta sama Tio. Tio lagi, Tio lagi. Lita, kamu tuh jangan berenahkan diri di hadapan dia. Apa sih yang kamu harapkan dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab itu? Ma. Ma. Tolong. Tolong kasih Lita satu kesempatan lagi. Lita kan bujuk Tio untuk nikahin Lita. Ya. Ya, Ma. Pa. Lita. Mama tidak keberatan kamu nikah sama Tio. Tapi kan Tionya gak mau. Kamu tuh harus mikirin bayang ada dalam kandungan kamu. Jangan sampai orang tahu bahwa kamu tuh mengandung tanpa ayah. Iya. Jadi, kakak gak berhasil dong pinjem uang dari bank? Iya, Ranti. Pihak bank itu gak percaya kalau kakak bisa melunasi hutang bank nantinya. Makanya pengajuan kredit kakak ditolak, kan? Ranti gak bisa kuliah lagi dong, kak. Udah. Lupakan saja kredit bank itu. Allah sudah memberikan yang lebih baik untuk kita. Maksud ibu? Ibu dapat rejeki gitu buat biayain kuliah nanti. Dan peminjaman dari siapa, Bu? Pak Dirgo yang membantu kita. Pak Dirgo yang bantu biaya rumah sakit ayah sebelum menikah, Bu? Ya, iya. Memangnya ada Pak Dirgo yang lain. Kita itu banyak hutang budi loh sama mereka. Dan kinilah saatnya kita membalas semua kebaikan Pak Dirgo. Ya kan? Kalau aku bisa bantu, pasti aku akan bantu Pak Dirgo dan keluarganya. Tapi mau bantu gimana kita juga gak punya uang sekarang. Kita gak usah bayar pakai uang. Cukup kamu mau menikah dengan Lita, anaknya Pak Dirgo. Lita? Lita hamil. Orang yang menghamilinya tidak mau bertahun-tahun. Astaghfirullahaladzim. Terus, aku harus nikahin anaknya Pak Dirgo yang hamil gitu? Kenapa aku yang harus nikahin dia? Kenapa gak pacarnya aja? Ibu jangan main-main lah. Rinton, kamu bilang kalau kita akan membalas semua kebaikan Pak Dirgo. Dan sekarang saatnya. Udah, gak usah pikirin soal cinta. Pikirin sisi baiknya, Kak. Nanti bisa kuliah lagi. Kakak lagi mulai. Jumlah, jumlah kan. Tapi ini pacar. Oh ya kaya, ayo dong please. Iya gak bu? Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan saya kawinkan Rinto Ependi bin Jaya Ependi. Dengan saudari Lita Airin bin Dirgo Utomo. Dengan mas kawin, seperangkat alat sholat dan perhiasan mas 100 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Lita Airin. Dan ini gue Utomo dengan disini. Nih, halnya titipan dari Papa. Kunci mobil, uang sama kunci rumah. Walaupun aku udah jadi istri sah kamu. Jangan pernah nuntut aku untuk ngelakuin kewajiban aku sebagai istri kamu. Karena aku gak nganggep kamu suami. Kamu pikir aku senang nikah sama kamu? Enggak. Aku ngakuin ini karena terpaksa. Baguslah. Ya udah aku capek. Sekarang aku pengen istirahat. Jadi kamu boleh tidur sofa atau gak tidur lantai juga terserah kamu. Terima kasih. 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 Ini sebagian kecil dari perusahaan saya. Silahkan kalau mau duduk. included. Dan bangkunya. Mulai sekarang, kamu yang berpuasa di sana. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Lita. Lita. Ya ampun. Dari tadi Mami tuh manggilin kamu. Wah, ini siapa yang masak nih? Ya siapa lagi kalau bukan menantu kesayangan Mama? Wah, bagus dong. Kalau Rinto memang bisa masak, harusnya yang masak tuh kamu. Biar kamu belajar jadi ibu rumah tangan yang baik. Huh? Ibu rumah tangan nggak? Ma, Lita sama Rinto tuh cuma... Ya ampun, Ma, nggak nikah beneran. Dan lagi ini juga Lita nggak suruh Rinto masuk kok. Dia aja cari perhatian. Udah dimana. Jangan Mama cariin pembantu buat rumah sini di mana. Mama nggak akan cari pembantu buat kamu? Alhamdulillah. Udah cukup. Makasih ya Kak Rinto. Sekarang Rati udah bisa tenang kuliahnya. Aku mau pisah sama dia Bu. Ternyata nggak enak banget hidup sama orang yang baru kita kenal. Udah gitu dia semena-mena banget sama aku Bu. Wajar saja karena dia dibesarkan dari orang kaya. Jadi kamu yang harus bersabar. Aku mau balik kesini lagi. Aku nggak peduli sama dia. Jangan. Jangan Rinto. Apa karena kita punya hutang guni? Terus mereka bisa seenaknya sama kita. Nanggap kita kayak mainan gini. Aku nggak terima Bu. Rinto. Tolong kamu belajar ikhlas. Kamu nggak ngerasain bagaimana rasanya jadi ibu hamil. Butuh perhatian. Butuh perlindungan. Mungkin Lita tidak menganggap kamu sebagai suaminya. Tapi setidaknya kamu bisa menjaga anaknya Lita sampai lahir nanti. Ok ini. Jadi. Masih dimandiin langsung dikasih bedak dulu. Kayaknya Rinto emang tulus perhatian sama Abayaku. Buktinya. Rinto mau belajar cara ngasuh anak. Kamu diperhatiin, sebenernya Rintu cakep juga ya. Malah lebih ganteng dari Tio. Kenapa senyum-senyum? Apaan sih? Ger banget kamu, aku juga gak ngeliatin kamu. Lid, tunggu. Lita, kita jalan-jalan yuk. Jalan-jalan. Gak usah mimpi, ngajak aku jalan-jalan, aku juga gak mungkin jalan sama cowok kayak kamu. Aku juga males ngajakin kamu jalan. Tahu? Aku ingat, kata dokter, supaya kamu punya aktivitas yang positif. Untuk menjaga kesehatan bayi kamu. Itu aja, jadi jangan kamu pikir, aku mulai suka sama kamu. Enggak. Bagus tuh, bagus. Ya, jadi aku gak usah repot-repot untuk peringatin kamu. Dengar ya, kamu itu statusnya tuh suami bayaran. Bukan suami beneran. Aku tahu banget. Aku tahu posisi kamu. Dan harusnya, kamu juga tahu. Siapa sih kamu sebenarnya? Makanya kamu beli kaca. Kamu ngaca tuh puas-puas. Ya. Masih banyak perempuan yang lebih baik, yang punya harga diri. Di luar sana. Dibanding kamu. Dan satu hal. Aku juga gak rela, gak sudi. Dapetin istri, kayak kamu. Bekas orang lain. Jadi kamu gak perlu tinggi hati di hadapan aku. Ngerti kamu? Masih banyak perempuan yang lebih baik, yang punya harga diri. Di luar sana. Dibanding kamu. Aku juga gak rela, gak sudi. Dapetin istri. Kayak kamu. Bekas orang lain. Bekas orang lain. Bekas orang lain. Rinto bener. Mesti aku sadar pelaku ini bukan perempuan sempurna. Aku udah gak suci lagi. Ini susunya. Diminum. Aku gak bau. Gak enak. Bukan buat kamu juga. Tapi buat bayi yang ada di kandungan. Paham? Hei. Malah sekarang kamu udah boleh pergi kok dari sini. Aku udah gak butuh kamu lagi. Kalo aku gak mau pergi kenapa? Oh iya aku lupa ya. Kalo ini rumah kamu yaudah. Aku minta maaf ya. Gak sepantasnya aku ngomong kasar kayak gitu sama kamu tadi. Aku nyasar udah bikin kamu sakit hati. Jadi... Aku mohon maafin aku. Kamu gak perlu minta maaf kok. Ngomongan kamu semua itu bener. Tapi tetep aja gak pantas aku ngomong kayak gitu sama kamu. Kamu emang salah. Tapi aku gak berhak menghukum kamu. Karena cuma Allah yang berhak membalas perbuatan hambanya. Aku mohon sama kamu. Aku minta maaf. Iya. Iya udah. Aku maafin ko. Makasih ya. Selkuasa... Selkuasa... Selkuasanya ada untuk kita. Selkuasanya! Selkuasanya! Alhamdulillah, Alhamdulillah, bayinya selamat, Nek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi nanti setelah kalian menikah, kalian bakalan tinggal di sini kan? Ya, biar rumah kita ini jadi rame kan? Kalau sekarang kan sepi ya, Tih. Aduh Mi, maaf banget, tapi kayaknya setelah kita nikah, kita bakal lempati rumah kita yang baru ya sayangnya. Oh, memangnya kalian berdua udah punya rumah sendiri? Ya belum lah Mi, makanya Tio minta untuk Mami beliin rumah. Iya Mi, aku juga udah liat-liat rumah di Jakarta kok, dan harganya cukup murah, ya? Cuman 8 miliar. 8 miliar kamu bilang murah, itu malah sekali loh. Aduh, Mami masa perhitungan sih sama anaknya sendiri Mi? Kayaknya Mami udah ketulang papi deh pelitnya. Ya, kalau kali ini maaf aja Mami gak setuju, karena itu terlalu mahal ya Fi ya? Kecuali kalian punya uang sendiri. Sayang, kita jadi nikah gak sih? Begini aja Tio. Kamu untuk sementara waktu, bisa tinggal di sini aja. Nanti kalau kamu sudah punya banyak uang, kamu bisa beli rumah hidupan kamu. Berapapun harganya, itu terserah kamu. Yang jelas, papi hanya bisa menyediakan fasilitas tempat kerja untuk kamu di perusahaan papi. Ya, kan Mami? Iya, Mi. Oke, Mi. Setuju. Sayang. Shhh. Iya, iya, De. Iya, 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 iya. Up. Uuh. Langsung. Shhh. Terima kasih ya. Uuuuh. Cia, cia, cia. Uuuuh. 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 Baru kali ini aku denger Lita mengucapin terima kasih sama aku. ini ada didipan surat undangan Auzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Kul ya ayyuhal kafirun La a'budu ma ta'budun Wala antum abidun ma'abud Wala anna abidun ma'abadtum Wala antum abidun ma'abud Lakum dinukum wali adin Sadakallahul adin Arin Kamu mau gak ngajarin aku ngaji Kamu mau belajar baca Al-Quran Alhamdulillahirrohmanirrohim Gak tau kenapa Dengar kamu ngaji tadi Hati aku tenang banget Lid Dengan kita membaca Al-Quran Itu akan membuat hati kita jauh lebih tenang Insyaallah Arin Aku berkali-kali Arin Aku coba berkali-kali untuk ngelupain Tio Tapi gak bisa Arin aku capek Aku mau kemana aku pengen hidup tenang Aku hidup tenang untuk ngebesarin Al-Quran Ya Di balik semua kejadian Itu pasti ada hikmahnya Rumah ini kok sepi ya Mami ada-ada aja deh Rame gini kok dibilang sepi Tio Acara TV memang rame Tapi rumah ini sepi karena gak ada tangisan bayi Mami nyindir aku Gak punya anak Syukur deh kalau kamu ngerasa Mie Kita gak buru-buru punya anak Kita pengen ngasain masa-masa pacaran suami istri Memangnya kamu tuh belum puas pacaran berdua di Australia waktu itu Mie Mami kenapa sih pengen cepet-cepet Tio punya anak Ya jelas dong Tio Mami ini kepengen gendong cucu Pengen denger tangisan bayi di rumah ini Harusnya istri kamu itu juga udah gendong anaknya sekarang Tapi apa Sampai sekarang begini terus kan Iya iya Nanti Tio kasih cucu ya buat Mami Kapan Secepatnya Secepatnya Ini kan udah 6 bulan Tio Jangan-jangan ada masalah ya sama kalian berdua Maksud Mami Tio gak bisa punya keturunan Iya Mami belum tau apa Kamu atau istri kamu Tapi kan sebaiknya kalian berdua periksa dong ke dokter ya kan Tio Kamu liat tuh istri kamu Kerjanya marah-marah terus Tolong kamu kasih tau Sopan sedikit sama orang tua Silahkan Silahkan Dari hasil pemeriksaan medis Ada masalah serius pak Dengan rahim Bu Aulia Yuk Apa lagi sih Aulia Sekarang udah terbuktikan siapa yang bermasalah Sehingga kita gak punya anak sekarang Tio Hai Hai Apa sayang Rita Apa kabar Bagaimanapun Aku adalah ayah dari bayi kamu Aku ngeliat keadaannya Gak perlu Aku udah gak butuh kamu lagi Rita Please Sehingga aku menggendong Alvaro Kenapa baru sekarang kamu peduli sama anak kamu Oke Aku tau Aku salah Aku minta maaf Rita Gampang ya kamu minta maaf Kamu gak tau sakitnya aku Saat aku memohon sama kamu untuk nikahin aku waktu aku hamil Kamu boleh menghukum aku Rita Tapi tolong Tolong jangan menghukum anak kita Cukup ya ya Kita udah punya kehidupan masing-masing Aku menghargai keputusan kamu Lita Tolong Apa kurs bluetooth di hadapan kamu Lita Disinkan aku menggendongan aku Kita liat deh Dia tersenyum Masih dia kangen banget sama ayahnya Lita Lita Waktu kamu udah habis Kamu gak liat Alvaro seneng aku gendong Aku juga gak mau Alvaro jadi deket-deket sama kamu Tapi Alvaro itu anak aku Ya udah cukup yok Aku gak mau ngebasa oleh itu lagi Aku cuma pengen hidup tenang yok Sekarang lebih banyak kamu pulang Istri kamu kan nungguin di rumah Apa yang aku lakuin selama ini gak ada apa-apanya Gak pernah dianggap Yang ada di hati dia cuma Tio, Tio, Tio lagi Apa yang kamu liat itu belum tentu dengan apa yang kamu pikirkan Kalau Tio cuma menggendong Alvaro Itu kan wajar aja Alvaro itu kan bapak kandungnya Tio Ya aku ngerti Tapi kemana selama ini dia bu Tiba-tiba dia dateng Tanpa punya dosa Gendong anaknya Saling memaafkan itu kan bagus Kalau Lita sama Tio udah gak musuhan lagi Kan itu tandanya baik Kok kamu yang marah? Iya ya Ya kenapa aku harus marah? Ya ibu bener kok Jangan-jangan kakak suka ya sama Kalita Suka ya enggak lah Kakak sama dia beda Kayak langit sama bumi Bumi dan langit Saling melengkapi Wah cocok tuh kak Ya udah Maan sih Sok tau deh Udah Ya udah Daripada kakak marah-marah gak jelas Mending kakak membuat keputusan Kakak mempertahankan Kalita Atau ninggalin Kalita Ranti Apa-apaan sih Kamu itu jangan tambah suasana Bikin runyam Nanti kalau kedengaran Pak Bungko gimana Bisa bahapi kita Enggak bu Enggak Nanti bener kok Aku emang harus ngutusin Aku harus ninggalin dia bu Mungkin udah waktunya ya sekarang Lita balikan lagi sama Tio Ya kan Tio itu kan sudah menikah Masa mau menikah lagi sama Lita sih Ya mana aku tau itu urusan mereka Bukan urusan aku Yang penting tugas aku udah selesai Aku udah jaga nama baik keluarga mereka Sebagai suami yang dibayar Selesai Tio Tadi kan kamu nganterin Aulia ke dokter Terus dokter bilang apa Sebenernya Aulia Sebenernya Aulia Cuma kecapean aja kok Kamu bilang kecapean Di rumah ini Sudah ada pembantu yang ngerjain semuanya Dan kamu gak pernah kerjain apa-apa Dan kamu juga gak ngantor kan Mami liat kamu cuma Males aja Aulia capek hati nih Capek hati kamu bilang Mami ini lebih capek hati daripada kamu Mami nungguin cucu Pengen gendong cucu Udah berapa lama Terus kalo sekarang kalian nikah gak ada anak apa gunanya Buat apa kalian nikah Mami Menikah itu tidak mesti punya anak kan Banyak kok Suami istri yang menikah Mereka tidak punya anak Tapi mereka bahagia Mungkin memang susah untuk Aulia berhenti ya Ya secara Masih banyak yang ikut campur Dalam rumah tangga Aulia dan Tio Jadi kamu nyalahin papi sama Mami Karena juru kalian tinggal di situ Kamu gak suka ya tinggal sama orang tua Aulia tidak menyalahkan Mami dan papi Bajar dong nih Pasangan suami istri mengidamkan rumah idaman mereka Ya Tapi aku sabar kok Kalo memang Tio Masih mau tinggal sama Mami dan papi di situ Cukup cukup Papi jadi pusing Dengerin kalian berantem terus Eh Tio Sekarang semua keputusan ada di tangan kamu Kamu mau pindah ke rumah kamu Silahkan Papi tidak melarangnya Tapi Papi tetap tidak akan membelikan rumah untuk kamu Karena papi Ingin kamu membeli rumah dari hasil kerja keras kamu Enggak api Tio masih mau tetap tinggal rumah Tio Tio Eastri kamu itu selalu bikin sakit hati Aulia! Aulia! Kenapa sih kamu selalu buat Mami kesel? Harusnya aku yang nanya sama kamu. Kenapa sih kamu selalu belain Mami kami itu? Kamu gak pernah belain aku sebagai istri kamu, Tio. Kamu tuh terlalu banyak nuntut ya? Sedang kamu sendiri gak bisa menunggu kewajiban kamu sebagai istri dengan baik. Wajiban apa? Wajiban untuk hamil. Itu maksud kamu, Tio. Masalah hamil dan punya anak itu kuasa yang di atas. Dan sebagai manusia aku gak bisa melawan takdir itu, Yo. Oh, jadi ternyata kamu gak bisa punya anak ya? Tio, kenapa sih kamu gak cerita sama Papi Mami kalau dia gak bisa punya anak? Mi, Tio pasti cerita. Tapi Tio lagi tunggu waktu yang tepat, Mi. Perempuan ini udah gak ada gunanya buat kamu. Jadi Mami minta kamu secepatnya cari istri lain untuk menggantikan dia. Tio, Tio sayang. Aku mohon kamu jangan tinggalkan aku. Aku mohon, Yo. Kamu gak akan tinggalkan aku kan, Yo? Gue gak tau lah. Entahlah, Aulia. Aku pusing. Junjur, aku lagi mau ketimbangan untuk kembali lagi sama Rita. Apa? Apa maksud kamu? Apa maksud kamu ngomongnya tadi? Jadi kamu masih jelas? Kamu lebih memilih perempuan itu daripada istri kamu. Aulia! Kamu tau kan aku punya anak dari Lita? Dan aku pikir tuh lebih baik aja aku bersatu sama Lita. Tapi tenang. Aku gak akan mencerahkan kamu. Itu gak adil. Itu gak adil untuk aku. Aku gak mau dimadu, Yo. Dan gak ada satu orang bunyi istri yang mau dimadu. Oke, kalau kamu gak terima, kamu bisa terus cerai. Sekarang aku sadar, Yo memang bener-bener gak cinta sama aku. Mestinya dari awal aku udah sadar. Tapi gak apa-apa. Kalaupun aku harus berpisah dengan dia. Aku harus dapat keuntungan dengan aku. Aku gak akan terima. Sayang, kamu kok belum bobo? Kamu nungguin akhir untuk pulang ya? Kamu ternyata sama aku perempuan ya, Sayang. Shhh! Kamu gak diangkat ya? Apalagi ke jalan ya? Sebentar ya, Sayang. Pasti sebentar lagi ayah Lintonya pulang. Jadi bisa-bisa burgu bareng kamu. Sayang. Telfon dari siapa? Dari Rita. Kok gak diangkat? Buat apa, Bu. Paling juga nyuruh pulang. Aku lagi ngebiasain dia, biar dia hidup mandiri. Ya bukan begitu. Kalau ada satu hal yang penting gimana? Ya. Bisa kan besok-besok. Lagi males kamu. Kamu cemburu ya? Lihat Rita ketemu sama Tio. Ngapain aku cemburu, Bu? Aku gak peduli bukan urusan aku. Dia mau sama Tio, mau sama laki-laki lain. Aku sadar, Bu. Cuman suami bayaran. Bukan suami asli. Kalau kamu gak cemburu, lihat Rita ketemu sama Tio. Kenapa kamu harus kesal? Tio. 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 Selamat malam, Rita. Kamu, ngapain kamu disini? Lebih baik kamu pergi dari sini. Lagian suami aku juga ngadir di rumah. Aku nggak boleh terima kamu laki-laki. Wow, kamu ngomong kayak gitu. Kayak kamu isri rinto beneran aja sih. Lain kamu sendiri yang ngomong kalau kamu beli rinto jadi suami kamu. Aku minta kamu pergi dari sini. Aku nggak mau lagi di urusan sama kamu. Hubungan kita udah berakhir, yuk. Dita, aku datang kesini untuk nepati janji aku. Untuk jadi suami kamu. Iya. Kita mulai lagi dari awal hubungan kita. Ini cinta kita. Udah, yuk. Udah cukup. Aku udah nggak cinta lagi sama kamu. Tolong jangan samain aku kayak hotel yang bisa kamu datangin terus. Kamu ketinggalin gitu aja. Dita. Please kasih aku kesempatan. Tapi apa? Kamu siasain gitu aja, yuk. Dita. Bikirin anak kita. Bagaimana kalau anak kita nggak punya bapak? Alvaro sudah punya ayah. Dan rinto, rinto adalah ayah yang baik. Rinto pasti akan ninggalin kamu. Kalau dia udah merungkam perempuan yang dia cintai. Rinto kamu beli sebagai suami. Ini yang kamu bikin cinta sama kamu. Udah, udah. Cukup. Bintu hati aku udah ketutup. Rapet buatmu. Mendingan kamu sekarang cepet keluar. Kamu pulang urusin istri kamu. Udah sana, ah. Aku akan bikin kamu balik lagi sama aku, Lita. Rinto. Kalau kamu nggak ikhlas lihat Tita ketemu sama Tio. Itu artinya kalau kamu itu ada perasaan sama Lita. Kamu itu harusnya jujur sama diri kamu sendiri. Apa benar kalau kamu itu tidak ada perasaan sama sekali sama Lita? Diogur. Beganakan air seperti tempat jahid 유라. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa? Alvaro? Alvaro diculik? Tuh, jadi bukan mama yang ambil Alvaro? Hah? Lita, biasanya mama kalau mau ketemu Alvaro pasti hubungin kamu. Rencananya mama hari ini mau ketemu dia, mama tuh udah kangen. Jadi Alvaro benar-benar hilang. Hah? Siapa yang tegang ambil Alvaro? Siapa? Sebenernya kejadiannya bagaimana sih? Kenapa cucuku bisa hilang? Maaf pak, ini semua salah saya pak. Saya semalam emang gak pulang ke rumah. Saya gak tidur di rumah pak. Rinto, kamu masih sanggup gak sih jagain istri dan anak kamu? Rinto, kalau memang gajah kami berikan itu gak cukup, kamu bisa minta berapa aja. Dan kami juga sanggup untuk membayarnya. Yang bener dong, tanggung jawab. Kamu mana? Ini semua salah saya, bu. Saya lalai pencet Alvaro. Hah pak, udah dong. Udah, kalian jangan salahin Rinto terus. Rinto udah terlalu banyak bantu kita, ma. Tapi kenapa Rinto malam-malam bisa keluar dan sampai tidur di luar? Mungkin, mungkin kita lagi kangen sama keluarganya. Maka ini dia pulang ke rumah ibunya. Ya sudah, sekarang kita fokus mencari Alvaro. Kalau perlu, kita lapor polisi. Coba kamu ingat-ingat, semalam ada yang ke rumah. Ada yang datang ke rumah. Tio, ya. Tio, Tio datang ke rumah. Apa mungkin, apa mungkin Tio ngambil Alvaro? Aku harus ke rumah Tio. Dit, ditanggung! Tio, Tio keluar Tio! Ya, ada apa ya? Mana Tio? Tio-nya lagi di kantor, ada perlu apa? Aku yakin dia yang bawa anak aku. Tio itu udah punya istri. Untuk apa dia bawa anak kamu? Kamu punya bukti apa kalau Tio ambil anak kamu? Kita berdua emang gak punya bukti. Tapi hati seorang ibu gak bisa dibawahnya. Dan, dan leluri saya sama anak saya terlalu kuat. Lelaki ini jauh lebih baik dari Tio. Kalau aku jadi Lita, aku gak akan pernah melupas sama lelaki ini. Tolong sampein sama Tio. Kalau sampe dia yang kebukti bawa anak saya, saya gak akan pernah maafin dia. Iya, nanti saya sampaikan. Kita harus cari Alvaro kemana lagi, Rin? Aku yakin banget. Hilangnya Alvaro-nya ada hubungannya dengan Tio. Kita tunggu aja. Siapa? Alvaro saya. Handsomenya. Tio, kamu kak gak ngomong sih kalau kamu punya anak sama Lita. Ya, kan dulu Tio masih muda, Mi. Ya, Tio pengen senang-senang dulu dong. Pacaran dulu. Lagian kan yang masa Tio kawin papi sama, Mi. Iya sih, tapi kalau misalnya mami sama papi tahu kamu punya anak sama Lita, pasti kita nikahin kamu sama Lita, kan? Lita itu cantik, anak orang berada. Apalagi sih yang kamu cari, ha? Iya. Tio juga nyesel. Ah, Aulia. Sayang. Aulia. Seorang perempuan itu tidak sempurna kalau dia gak punya anak. Masalah anak itu urusan yang di atas, Mi. Aku gak bisa berbuat apa-apa, Mi. Aku pasrah sama nasib. Aulia, saya tuh sebenernya udah capek hati, capek perasaan sama papi. Jadi sebaiknya saya minta kamu cari ketenangan hidup. Dan kamu tolong tinggalkan Tio. Ya, sebenernya saya itu mau berikan apa aja yang kamu mau. Tapi yang penting, kamu pergi jauh-jauh dan tinggalkan anak saya. Saya yakin kok, kamu bisa cari laki-laki seperti apa yang kamu mau di luar sana. Kamu bisa bahagia dan Tio juga bisa bahagia sama anaknya. Tio. Saya juga tahu. Dari awal, yang kamu cari itu kan harta dari Tio. Itu akan saya berikan untuk kamu. Kamu sebut aja berapa yang kamu mau. Tapi setelah kamu terima uang itu, tolong kamu pergi jauh-jauh keluar dari rumah ini. maafin aku, Aulia. Ternyata aku makin sayang sama anak aku. Mami aku juga dukung aku untuk balik sama Lita. Jadi, apa kamu udah siapkan? Berapa jumlah yang kamu pinta? Tio, aku memang suka sama uang kamu. Tapi aku nikah sama kamu karena aku cinta sama kamu, Yo. Kamu kenapa sih? Kamu tuh gak pernah adil sama aku. Kamu mau perlakuan aku kayak sampah. Kamu buang semau kamu. Oke. Kalau kamu gak mau bisa sama aku, berarti kamu siap aku mani? Apa kamu bilang? Enggak. Aku gak mau diman. Enggak ada satu orang budi istri yang mau dimadu, Tio. Enggak ada. Oke. Oke. Kalau memang itu mau kamu, siapkan uang 10 miliar. Iya. 10 miliar. Dan setelah kamu kasih uang itu ke aku, aku akan berpindahkan kamu. Seperti kamu dan mami kamu itu. Aulia. Dimana Alvaro? Rinto, kamu tenang dulu dong. Mendingan sekarang kamu duduk, terus kita bicara baik-baik. Oke. Sekarang kamu bilang, Alvaro ada di mana? Aku aneh ya sama kamu. Kamu kan bukan ayah kandungnya Alvaro. Terus ngapain kamu panik kayak gini? Tenang aja kali. Alvaro itu udah aku anggap sebagai anak kandung aku sendiri. Dan dia jadi tanggung jawab. Aku atas keselamatan dia. Oke ya. Alvaro ada di tempat yang aman. Dan dia juga sedang bersama ayah kandungnya. Jadi kamu gak usah kuatir. Alvaro bersama Tio? Iya. Iya. Memang Tio yang ambil Alvaro. Terus kenapa? Kamu mau lapar polisi? Rinto kamu harus ingat ya. Tio itu adalah ayah kandung dari Alvaro. Sedangkan kamu apa? Aku. Aku cuma suami bayaran. Iya. Yang dibeli untuk menjaga nama baik keluarga Lita. Tapi aku sayang sama Alvaro. Ngerti kamu? Dan kamu juga sayang kan sama Lita? Kamu gak usah ikut campur urusan rumah tangga. Itu bukan urusan kamu. Oh itu jelas dong urusan aku. Tio adalah suami aku. Dan dia akan menikah dengan Lita. Sedangkan status aku masih menjadi istri sahnya Tio. Istri sah. Dan gara-gara perempuan itu. Aku dibuang dengan Tio. Dan dia ingin menceraikan aku. Jelas aku ikut campur. Terus mau kamu apa sekarang? Aku cuma mau ingetin kamu aja. Mulai sekarang kamu gak usah deh repot-repot mikirin Alvaro. Nyari-nyari Alvaro. Panik-panik kayak gini. Karena sebentar lagi mereka akan hidup bersama dan hidup bahagia. Aku juga udah ikhlasin Tio. Ya mungkin memang ini jalan yang terbaik untuk kita. Untuk aku, kamu, Tio dan juga Lita. Aku juga sadar. Cepat atau lambat, aku akan tinggalin Lita. Oke. Dan gak ada yang perlu diomongin lagi sekarang. Makasih kamu udah gak usah tau dimana aku perlu berada. Rinto, Rinto. Kamu bikin hati aku bergetar. Kamu harus jadi milik aku, Rinto. Jadi milik aku. Halo. Halo, Lita. Kamu pasti sedang mencari anak kita ya? Tio, aku udah curiga kamu pasti yang ngambil Alvaro. Tolong ya, tolong balikin anak aku. Anak kamu, anakku juga kan? Jadi kamu tenang aja. Alvaro gak akan kenapa-napa. Karena Alvaro sedang bersama ayah kandungnya. Tio, Tio. Dengar. Tolong, Yoh. Tolong jangan ganggu kami lagi. Aku udah capek, Yoh. Aku sudah capek dengan masalah kita. Jadi lebih baik kita cepat selesaikan masalah ini. Kamu nikah sama aku. Dan masalah kelar. Tio, aku udah berulang kali bilang sama kamu. Kalau aku udah ngambil lagi sama kamu. Ya tolong, Yoh. Tolong balikin Alvaro, Yoh. Kamu juga bukannya udah punya si istri kan? Dikit lagi an istri, kamu juga punya anak kamu kan? Aulia gak pernah hamil anak aku. Aulia udah bohongin aku. Biar aku mau nikah sama dia. Sebentar lagi juga aku akan cerai sama dia. Aku udah siapin uang 10 miliar. Biar bisa cerai sama Aulia. Semuanya demi kamu, Lita. Aku ingin baik lagi sama kamu. Kita hidup bersama dengan anak kita. Yoh, denger, Yoh. Dengar. Aku udah gak mungkin lagi sama kamu. Dan apa yang terjadi sekarang itu semua karena perbuatan kamu dulu. Jadi tolong jangan libatin aku dalam masalah ini. Aku cuma pengen ditenang sama anak aku. Oke. Kalau kamu gak mau nikah sama aku, kamu gak akan pernah lihat lagi anak kamu. Yoh, Yoh. Aku mohon. Tolong jangan sakitin Alvaro. Cukup aku aja. Tolong aku mohon, Yoh. Aku mohon. Jangan, Yoh. Aku gak akan nyakitin anak kita. Aku akan membahagiakannya. Aku akan bawa Alvaro pergi jauh. Dan gak akan ada selangpun yang tahu. Masuk kamu. Kamu gak akan pernah ketemu lagi sama Alvaro. Kecuali kamu nikah sama aku. Kecuali kamu. Tchaik! Tchaik! Yoh. Yoh. Alvaro. Yoh. Yoh lo Alvaro. Alvaro. Ammaru... Ammaru... Lid. Maafin aku. Aku gak bisa berbuat apa-apa. Tio memang lebih berhak daripada aku. Walaupun aku sayang sama Alvaro. Tapi Alvaro adalah darah daging Tio. Dan suatu hari nanti... Alvaro harus tahu siapa bapak kandungnya. Aku juga ngerasain beran sejauh dari Alvaro. Tapi... Aku pikir sekarang waktunya untuk aku balik lagi ke kehidupan aku yang sebelumnya. Ya mungkin ini juga saatnya. Agar kamu bisa kembali lagi bersama Tio. Seperti impian kamu selama ini kan? Kalo aja kamu tahu rintu. Aku udah gak cinta sama Tio. Aku berharap kamu lah yang jadi suami aku. Tapi aku juga gak bisa-bisa sama anak aku. Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita... Tio. 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 Kisah Mami juga udah setuju buat beli rumah kita yang baru. Nanti kamu tinggal pilih model mana yang kamu suka. Harga gak ada masalah. Penting kamu sendiri. Aku mau apa-apa yang mengundang bahkan pernikahan yang indah bersama Tio. Tapi sekarang... Sekarang jangan pernah mimpi aku mau nikah sama kamu Tio. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengambil anak aku. Kunci rumah dan mobil saya kembalikan lagi ke Pak Dirgo. Rintu. Kenapa harus kamu kembalikan? Rumah, mobil sudah menjadi hak milik kamu. Itu semua sesuai dengan kesepakatan kita kan? Pak Dirgo kan udah banyak bantu keluarga saya selama ini Pak. Jadi seharusnya saya ikhlas. Membantu keluarga Pak Dirgo juga. Saya merasa terbebani Pak. Atas semua yang Bapak kasih ke saya. Rintu. Kamu tuh sudah menjalankan tugas kamu dengan baik sebagai suaminya Lita. Jadi ngapain kamu kembalikan barang-barang ini lagi? Sudah sepantasnya kamu menerima semua ini. Saya terus dihantui sama perasaan bersalahmu. Dan saya udah mutusin. Saya akan kembali kehidupan sebelumnya. Sederhana. Tapi saya bahagia. Betulan kamu ada di sini. Gimana? Perusahaan perceraian kamu dan Lita. Aku sama Lita gak bisa nikah. Kalau kalian belum resmi cerai. Ya walaupun tanya formalitas. Setidaknya kita harus menghormati hukum yang ada di negara kita. Aku udah urus perceraian aku sama Lita. Di pengadilan agama. Oke. Bagus. Nanti kalau aku nikah sama Lita. Kamu datang. Kamu tamu kehormatanku. Ya karena kamu yang selama ini menjaga Lita. Dan bayiku. Insya Allah. Kamu harus datang. Karena kita akan pindah ke Australia. Aku akan cari pekerjaan di sana. Dan aku akan melupakan semua kenahan buruk yang terjadi di sini. Ingat saya. Nek. Nek. Boleh aku agen dong Alvaro? Alvaro. Nanti kalau kamu sudah tinggal sama papa mama kamu. Jangan nakal ya. Alvaro kan anak yang baik Anak yang berbaktis Iya Aku pamit Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Kau ajok kamu tahu isi hati aku Aku gak mau bisa sama kamu Sayang, ayo kita masuk Apa ini, bang? Eh, lepas ini apa ini? Eh, lepas ini apa ini? Ya udah Sekarang kamu sebutin aja deh Berapa harga yang harus aku bayar ke kamu Dan asal kamu tahu Aku punya uang yang cukup banyak Untuk bisa memberi rumah, mobil Dan modal usaha kita nanti Jadi berapa? Aku harus bayar berapa? Sebaiknya kamu mimpi aja sendiri ya Kamu simpan uang kamu baik-baik Sombong sekali kamu Rinto Aku sangat tahu latar belakang keluarga kamu seperti apa Keluarga kamu itu membutuhkan uang, kan? Iya kan? Jadi sekarang kamu sebutin aja deh Berapa harga yang harus aku bayar untuk membeli kamu? Kalaupun kamu bisa membeli aku sebagai suami kamu Tapi kamu harus sadar kamu gak akan bahagia Karena kamu gak bisa membeli cintaku Apa isi? Mau kemana kamu? Rinto Kamu gak akan pernah bisa keluar tanpa ini Dan kamu juga gak akan bisa keluar Sebelum kamu menandatangani surat perjanjian nikah kita Ya kalau kamu gak mau Aku bakal teriak Terus bilang kalau kamu mau perkosa aku deh Gampang kan? Ya terserah kamu Mau keluar Mau keluar Atau tanda tangan? Mana suratnya? Itu dong Tinggal tanda tanganin aja pas usahanya sih Rinto Rinto Dita Rinto Dita Dita, Dita ayo kita pulang Dita. Papi dan Mami udah nunggu di rumah, mereka kangen sama Alfaro. Kita juga harus ke butik bikin gaun berkantin kamu. Ayo kita pulang. Kamu balik aja sendiri. Maksud kamu apa? Eh yuk, denger ya. Kamu jangan pernah mikir bahwa aku akan nikah sama kamu. Itu udah gak mungkin. Kamu ngomong apa sih Dita? Bukan kita setuju kita mau nikah. Lagi suami kamu udah pergi. Eh, denger ya. Rintu emang udah pergi. Tapi aku sama Rintu belum resmi cerai. Dan kalaupun aku harus pisah sama Rintu, Lebih baik aku jadi janda daripada harus balik lagi sama cowok. Dita ayo. Kamu gak bisa ngakuin sama aku. Apa sih? Kamu gak bisa mempermainkan aku. Apa? Apa? Mempermainkan kamu. Justru kamu yang mempermainkan aku. Kamu angket aku anggap. Aku wanita yang punya hati yang sama perasaan. Iya. Kamu buang aku terus sambil aku lagi. Aku gak mau. Oke kamu harus tetap nikah sama aku. Kalau kamu gak mau. Kamu jangan halat beli kamu tenang. Iya. Karena aku akan mengusik kamu. Dia gak kaku. Lita. Lita. Lita Rintu. Rintu Lita. Rintu. Apa? Apa Rintu kenapa? Lita Rintu. Lita. Lita Rintu Lita. Apa? Gara-gara semua kesalahan aku kamu jadi kayak gini. Gara-gara semua kesalahan aku kamu jadi kayak gini. Tapi aku rela kok. Setelah kamu sembuh. Kamu boleh bales semua perlakuan yang udah aku buat sama kamu. Aku rela tuh. Rintu. Rintu itu anak yang gak pernah balas dendam. Dia itu anak yang baik. Anak yang selalu nurut sama orang tua. Anaknya juga gak pernah aneh-aneh. Tapi kenapa ya nasibnya bu seperti ini? Sabar bu. Berarti Kak Rintu disayang Allah. Kan ibu sendiri yang bilang. Kalau orang ini sayang Allah. Pasti ada aja cobaannya bu. Sabar ya. Iya. Tapi ibu kasihan ngeliat dia. Dia itu hidupnya aku gak pernah bahagia. Padahal dia itu gak pernah pacaran. Sekalinya dia jatuh cinta. Dia gak pernah bersatu dengan orang yang dicintai. Siapa wanita yang beruntung dicintai Rintu? Meskipun dia gak pernah cerita siapa orang dicintai. Tapi seorang ibu yang deket dengan anaknya itu tahu kalau dia itu dicintai Rintu. Darihin. Rintu. Mroid 빨 apa. Maafkan aku Rint. Maafkan aku kau selama ini. Selama ini aku udah membendang kamu selama ini. Aku sudah menghargai kamu, Rin maafin aku, Rin toh maafin aku Aku harusnya bisa baca semua Aku harusnya sadar Aku harus bisa baca semua ketulusan kamu sama aku Tapi Tapi aku sudah menghargai kamu maafin aku Amin aku ya, Rin, Rin toh bangun Bangun, Rin Bangun Bagaimana? Kira-kira kapan yang kau akan siuman? Kami tidak bisa memastikannya Kondisi pasien sangat parah Ada bagian syarat yang tidak berpusing Sehingga tidak bisa merespon Dan akibatnya Pasien bisa koma Dalam jangka waktu yang ada Dokter Tapi masih bisa sembuh kan? Kemungkinan sembuhnya sangat kecil Tapi tidak ada yang tak mungkin bagi Allah Yang penting Kalian berdoa Terima kasih, dok Rintolah yang mengajarkan aku cinta bagi Yang bukan mata hati aku Rintol bangun, Kak Rintol bangun, Rin Yoh Uang memang penting Tapi aku sadar Gak semua kita bisa beli dengan uang Aku akan balikin semua uang yang udah kamu kasih buat aku Cinta tak akan pernah berdusta Karena dia tak melukai Harapan, impian Terima kasih telah menonton Cinta itu anugerah Cinta yang akan membawamu Cinta mempunyai kamu RIN RIN TOA Alhamdulillah kamu sudah sadari Alhamdulillah RIN 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 TOA Aku... Aku sayang banget sama kamu Aku gak mau kehilangan kamu RIN Aku gak mau kehilangan kamu bahagia Kamu nyauh-nyauh-nyauh ya RIN aku ya Ya RIN 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 Aku... Aku sayang sama kamu RIN Oh ya... Kamu masih mau kasih aku sempatan hidup Untuk jadi suami yang baik Untuk jadi suami yang baik Tidak ada untuk kita Hidayah yang membuka mata hati kita Hidayah yang sempat Tidak ada untuk kita Hidayah yang membuka mata hati kita Oh ya... Oh ya... Oh ya.. Siap... Terima kasih.